Halo Bapak Ibu, Operator Sekolah di manapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel Youtube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, baik di pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan tutorial kembali ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara mengisi jadwal di aplikasi Dapodik. Nah, ini admin menjawab pertanyaan dari karkan yang masuk di kolom komentar daripada video-video admin. Nah, karena ini sebuah tutorial ya Bapak Ibu, seperti biasa, tonton video kami ini sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi, dengan cara like, komen, dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke tutorialnya ya. Jadi, langkah yang pertama, silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu di aplikasi Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi di sebelah kiri layar monitor Bapak Ibu, di sini ada menu jadwal. Nah, jadi Bapak Ibu silakan klik saja, nanti tampilannya akan seperti ini ya, jadwal pembelajaran. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu bisa mengisi jadwal pembelajaran ini, Bapak Ibu wajib mengisi di rombongan belajar ya Bapak Ibu di masing-masing kelas ini. Bapak Ibu wajib mengisi pembelajaran terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu belum mengisi pembelajarannya di sini, jadi nanti Bapak Ibu untuk mengikutkan jadwalnya tidak bisa ya. Nah, kami contohkan satu rombongan belajar saja ya Bapak Ibu, misalnya di kelas 1 ini. Kita lihat pembelajarannya, nah kebetulan kami sudah mengisi pembelajarannya dan jumlah jam keseluruhannya juga sudah ada di sini, yaitu 36 jam ya Bapak Ibu untuk di rombongan ini. Nah, jadi sudah terisi semuanya ini, baru kita bisa mengisi jadwal. Jadi Bapak Ibu masuk ke menu jadwal, lanjut di sini Bapak Ibu silakan menginputkan jadwal di kelas mana. Nah, ini adalah ruangan kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi ruangan kelas ini sudah otomatis muncul di sini yang Bapak Ibu inputkan di aplikasi Dapodek Bapak Ibu masing-masing. Nah, kami contohkan yang tadi saja ya, jadi di ruangan kelas 1 yang akan kami inputkan jadwal pembelajarannya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu, ada menu harinya di atas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi untuk jadwal pembelajaran ini sudah otomatis ya Bapak Ibu terambil dari jumlah pembelajaran yang kita input tadi di rombongan belajar. Nah, misalkan kami di kelas 1 ini ada 36 jam ya Bapak Ibu. Jadi di jadwal pembelajaran di kelas 1 ini juga nanti akan muncul 36 JP atau jam pembelajaran. Nah, jadi kita tinggal membaginya saja ya Bapak Ibu. Ini sesuaikan saja dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi di sini kami membagi 6 saja ya Bapak Ibu, jadi setiap harinya itu ada 6 JP pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu ada 7, misalnya silakan saja sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita buat secara berurutan ya dari hari Senin terlebih dahulu. Jadi kita tinggal klik tambah saja ya Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, jadwal pada ruang kelas 1. Jadi untuk pembelajaran ini sesuaikan saja Bapak Ibu, di sini sudah ada nama-nama pembelajarannya ya dan juga jumlah jamnya. Nah, di sini kami contohkan misalnya Bapak Ibu di hari Senin ya. Kami hari Senin ini kami isi dengan pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga. Di sini juga sudah ada nama PTK-nya, jumlah jam per minggunya juga sudah ada. Jadi kita tinggal klik ini saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk alokasi jamnya, jadi jam pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini kami alokasikan untuk pendidikan jasmani atau PJOK. Jadi dari pembelajaran pertama ya Bapak Ibu sampai pembelajaran keempat. Jadi untuk alokasi jamnya ini 4 jam. Jadi kami simpan, jadi sudah tersimpan ya. Jadi ini adalah jadwal di hari Senin untuk jam pembelajaran pertama sampai keempat ini kami isi dengan PJOK atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi karena kami ingin membuat 6 jam pembelajaran saja ya Bapak Ibu di hari Senin ini. Jadi kita tinggal tambahkan lagi misalnya Bapak Ibu ingin 7 jam ya satu hari ini silahkan. Jadi kami hanya 6 jam saja. Jadi kami tambahkan kembali ya. Jadi untuk pembelajaran di berarti ini dari pembelajaran keempat ya tadi terakhir. Jadi sekarang kita dari pembelajaran kelima dan ke enam. Jadi kita tinggal klik tambah saja. Jadi untuk pembelajarannya ini Bapak Ibu silahkan pilih ya. Pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu alokasikan di hari Senin ini. Ini di jam berikutnya kami isi saja untuk guru kelas ya Bapak Ibu. Nah jadi untuk alokasi jam untuk guru kelas kami ini kan ada 24 jam ya Bapak Ibu. Jadi kami menambahkan 2 saja di sini. Jadi untuk alokasinya ini kami isi 2 saja. Jadi untuk dari pembelajaran kelima sampai ke enam nanti Bapak Ibu kita klik simpan ya. Nah sudah ya Bapak Ibu. Jadi tadi ini adalah pembelajaran guru kelas ya yang dipegang oleh guru kelas. Jadi dari pembelajaran kelima dan ke enam. Jadi ini jumlahnya hanya 2 jam pembelajaran saja. Nah jadi ini untuk di hari Senin Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke hari Selasa. Jadi caranya masih sama Bapak Ibu klik harinya terlebih dahulu. Lanjut setelah itu Bapak Ibu klik tambah. Setelah itu Bapak Ibu silahkan pilih pembelajaran di hari Selasa ya. Pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu isi. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu buat orek-oreknya terlebih dahulu ya untuk jadwalnya ini. Takutnya nanti ada jadwal yang tabrakan ya Bapak Ibu. Jika ada jadwal yang terbentur atau tabrakan. Nanti akan dipalidasi itu akan diwarning ya Bapak Ibu. Untuk jadwal Bapak Ibu masing-masing. Nah jadi untuk pembelajaran di hari Selasa ini kami contohkan saja. Kami isi untuk guru kelas saja ya Bapak Ibu. Jadi untuk guru kelas. Jadi sisanya ini masih ada 22 jam. Karena sudah kami ambil tadi di hari Senin kami taruh 2 jam. Jadi untuk di hari Selasa ini kami pulkan saja ya. 6 jam kami contohkan. Jadi dari pembelajaran ke-1 sampai pembelajaran ke-6. Jadi kita tinggal simpan saja. Nah sudah ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-6 ini. Jadi ini adalah mata pelajaran yang dipegang oleh guru kelas. Nah jadi demikian ya. Lanjut Bapak Ibu ke hari Rabu. Kita ke hari Rabu. Caranya masih sama ya. Bapak Ibu tinggal klik tambah saja. Lanjut Bapak Ibu. Pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu isi di hari Rabu. Nah untuk di hari Rabu ini kami isi dengan guru kelas saja ya Bapak Ibu. Semuanya guru kelas di sini. Artinya pembelajaran yang dipegang oleh guru kelas saja. Nah jadi di sini untuk alokasi jamnya masih tersisa ya. 16 jam dari 24 jam tadi sudah dipakai ya. Jadi sisanya masih 16. Jadi di sini untuk di hari Rabu ini kami isi saja pembelajaran yang dipegang oleh guru kelas. Nah jadi dari pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-6. Jadi kita tinggal simpan saja. Nah sudah ya. Sudah tersimpan dari pembelajaran pertama sampai dengan ke-6 ini adalah mata pelajaran yang dipegang oleh guru kelas. Jadi ini sudah kami buat terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk jadwalnya ini. Supaya nanti tidak ada jadwal yang terbentur. Lanjut kita mengisi rekamis ya. Kita isi rekamis. Caranya masih sama. Bapak Ibu klik harinya ya. Lanjut Bapak Ibu klik tambah. Nah sekarang Bapak Ibu silakan isi pembelajarannya. Sesuaikan di hari Rabu itu Bapak Ibu ingin mengisi pembelajaran apa. Nah disini kami ingin mengisi pembelajaran atau pelajaran agama ya Bapak Ibu. Kami isi agama. Nah karena alokasi jam pembelajaran untuk agama itu satu harinya itu 4 jam ya. Jadi kami isi saja 4 jam supaya habis ya Bapak Ibu. Sekalian dari pembelajaran 1 sampai dengan ke pembelajaran ke-4. Jadi ini adalah pelajaran agama. Jadi kita tinggal klik saja. Dan otomatis akan tersimpan ya untuk jadwalnya. Dari pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke-4 itu adalah pembelajaran pendidikan agama. Nah jadi lanjut karena satu hari itu ada 6 JP ya Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan lagi 2. Jadi Bapak Ibu nanti bisa nyesuaikan. Jika ingin satu hari itu 7 JP silakan saja sesuaikan. Karena kami disini 6 JP saja ya. Jadi disini kami tinggal menambahkan lagi 2. Nah jadi Bapak Ibu caranya masih sama. Tinggal kita klik tambah saja ya. Jadi pembelajaran ini. Pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu isi di hari Kamis ini ya. Tentunya di pembelajaran ke-5 sampai dengan ke-6. Kami isi dengan guru kelas saja. Pembelajaran guru kelas ini masih ada lokasi jamnya 10 ya Bapak Ibu. Jadi kami akan pakai 2 saja. Jadi kita tulis 2. Nah jadi dari pembelajaran ke-5 sampai ke-6 ini nanti akan pembelajaran yang dipegang. Atau pelajaran yang dipegang oleh guru kelas. Nah jadi sudah ya. Jadi untuk hari Kamis ini sudah ada 6 JP. Satu harinya ini. Jadi setelah ini terisi Bapak Ibu masuk ke hari berikutnya. Yaitu di hari Jumat. Lanjut klik tambah kembali. Nah sekarang Bapak Ibu tinggal mengisi pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang masih tersisa ya Bapak Ibu. Disini masih banyak tersisa. Jadi kita sesuaikan saja di hari Jumat ini ingin mengisi menaruh pembelajaran apa di jam pertamanya. Disini kami akan mengisi dari guru kelas ya Bapak Ibu karena masih ada jam tersisa. Jadi disini untuk pembelajaran yang dipegang guru kelas ini masih tersisa 8 jam. Sekarang kami pakai 4 jam saja ya Bapak Ibu dari jam pertama sampai jam keempat. Lanjut kita klik simpan saja. Lanjut untuk pembelajaran kelima sampai ke enamnya kami ingin mengisi muatan lokal. Jadi kita tinggal pilih pembelajaran saja muatan lokal. Disini juga otomatis ya Bapak Ibu jamnya juga sudah ada otomatis yang kita input tadi di rombongan belajar di menu pembelajarannya. Jadi kita tinggal klik untuk alik lokasi jamnya ini ada 2 jam ya. Jadi kami pakai semua saja. Jadi untuk pembelajarannya ini dari pembelajaran kelima dan keenam. Nah jadi sudah ya Bapak Ibu sudah tersimpan. Nah lanjut kita masuk ke hari Sabtu. Nah jadi ini sudah sisanya ya berarti Bapak Ibu berarti kita harus menambahkannya semua pembelajaran yang tersisa di hari Sabtu ini. Karena di hari Minggu tidak ada pembelajaran. Jadi kita tinggal klik tambah saja. Lanjut Bapak Ibu pilih pembelajaran yang masih tersisa. Jadi kita ini taruh di hari Sabtu. Jadi ini ya Bapak Ibu jadi alokasi jamnya ini untuk guru kelas tadi ada 24 jam dan sekarang sisanya masih 4 ya. Ada 4 jadi kami pakai semuanya saja. Jadi dari pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran keempat. Jadi kita tinggal simpan saja. Nah sudah tersimpan ya. Nah jadi karena masih ada sisa ada lagi 2 JP ya Bapak Ibu. Yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi ini alokasi jamnya ada 2 jam. Jadi kami taruh saja semuanya ini dari pembelajaran kelima sampai dengan ke enam. Nah sudah ya Bapak Ibu. Jadi kami sudah berhasil menambahkan atau mengisi jadwal pembelajaran dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, dan Sabtu. Nah jadi kita coba lihat ya Bapak Ibu apakah semua pembelajaran itu sudah habis ya. Jadi Bapak Ibu coba saja klik tanda tambah ini kembali. Nah ketika kita pilih pembelajaran di sini akan kosong ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah semua kita perdakan di jadwal pembelajaran ini. Nah seandainya masih ada ya Bapak Ibu yang ketinggalan nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Ketika sudah kosong berarti semua pembelajaran sudah masuk di jadwal pembelajaran ini. Nah jadi demikian ya cara untuk mengisi jadwal pembelajaran Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah semuanya pasti paham ya. Sudah semuanya bisa apalagi operator-operator yang lama ya. Kemungkinan saja sudah semuanya pasti bisa mengisi ini. Jadi ini khusus bagi Bapak Ibu yang pertama kali mungkin jadi operator. Ini mungkin bisa ya dipakai Bapak Ibu untuk sebagai acuan atau referensi. Jadi untuk kelas-kelas yang lain ini kami tidak contohkan ya karena pengisiannya juga sama. Karena kebetulan kami di sini untuk kelas-kelas yang lain sudah mengisi ya Bapak Ibu. Karena dari tahun-tahun kemarin juga pengisiannya kami seperti ini. Alhamdulillah tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Nah jadi demikian ya informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana cara mengisi jadwal pembelajaran di aplikasi Dapodek. Tentunya Bapak Ibu sebelum mengisi ini seperti kami di awal tadi. Pastikan Bapak Ibu sudah mengisinya di menu rombongan pelajar terlebih dahulu di masing-masing kelasnya itu. Sudah ter-input pembelajarannya. Baru nanti Bapak Ibu bisa mengisi jadwal pelajaran yang ada di aplikasi Dapodek. Nah demikian dulu. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan bisa bermanfaat ya tentunya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan jika bermanfaat bisa dibagikan kerekarkan Bapak Ibu yang membutuhkan. Nah sebelum kami akhiri seperti biasa ya dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!